Pembicaraan dua pria Mata Sena tampak berbinar bahagia ketika melihat pekarangan mension Om Yogi Berbeda dengan mension Lubis yang dilengkapi dengan dekorasi modern Om Yogi lebih memilih dekorasi klasik terlihat dari berbagai perabotan semuanya berusia puluhan tahun lamanya Ini mension kakak, tanya Sena ceria yang duduk di kursi roda karena kakinya yang masih sakit Iya seh, ini mension punya kakak dan tentunya juga punya kamu Ujar Om Yogi lembut seraya mendorong kursi roda Apa kakak tinggal di sini sendiri? Tidak, kakak jarang pulang ke sini karena kakak lebih memiliki tinggal di mension Lubis Jawab Om Yogi membuat Sena menaikkan alisnya Kenapa kak? Karena tidak ada yang menunggu kakak pulang Balas Om Yogi membuat hati Sena sedih Dan sekarang sudah ada Sena yang akan menunggu kakak pulang setiap harinya Ucap Sena menggenggam tangan Om Yogi Kakak sangat senang mendengarnya seh Balas Om Yogi mengecup kepala Sena Karena bagaimanapun itulah yang ia impikan selama ini Mempunyai sosok keluarga yang menunggunya pulang Para pelayan berjajar rapi menyambut kedatangan Om Yogi dan Sena Mereka semua langsung tersenyum hangat ke arah Sena dan Om Yogi Selamat datang tuan dan nona Ujar kepala pelayan wanita Langsung saja saya ingin mengenalkan adik saya Sena Atmadiya Purnama Dia akan menjadi satu-satunya nona dimensiun ini Layani dia sebagaimana kalian melayaniku Jangan sampai saya mendengar kalau ada di antara kalian yang membuat ular dengannya Karena jika itu terjadi Kalian tahu sendirikan akibatnya Tegas Om Yogi menyeringai di ujung kalimat membuat mereka semua merasa ngeri Baik tuan Jawab mereka serempak Ayo seh kakak antar ke kamarmu dulu Ajak Om Yogi membuat Sena senang Ayo Seh kakak keluar dulu sebentar ya Ada hal penting yang harus kakak lakukan Jadi kamu istirahat saja di rumah Bila kamu membutuhkan sesuatu Kamu bisa langsung panggil pelayan yang kakak tugaskan berdiri di depan pintu kamarmu Atau kamu bisa memanggil mereka dengan menekan tombol hijau di remote yang kakak berikan tadi Jelas Om Yogi seraya mengelus pipi Sena yang terbaring di kasur Iya kak Tapi kakak jangan lama-lama pulangnya ya Karena Sena mau tidur sama kakak nanti malam Sekalian Sena ingin bercerita banyak dengan kakak Pintah Sena penuh harap membuat Om Yogi gemas dan langsung menghujani ciuman di wajah Sena Baiklah nanti malam kita akan tidur berdua Ucap Om Yogi lembut Om Yogi keluar dari kamar Sena Rat wajah Om Yogi yang tadinya hangat langsung berubah menjadi dingin kelam Ia keluar dari mension dan langsung mengemudikan mobil Lamborghininya menuju suatu tempat Om Yogi memberhentikan mobilnya di depan sebuah kape Tanpa seorang pria, tampan, dan gagah sedang duduk menatapnya dari dalam kape Tatapan mereka berdua bertemu membuat Om Yogi tak sabar langsung turun dari mobilnya menghampiri pria tampan tersebut Apa maksudmu? Tanya Om Yogi tanpa basah basi langsung duduk tepat di hadapan pria tersebut Ada apa? Tanya pria tersebut santai seraya meminum kopinya Apa maksudmu dengan mengajak Sena menikah setelah dia lulus? Sentak Om Yogi mengepalkan tangannya erat Jadi inilah sanmu menyuruhku kemari Balas pria tersebut yang tak lain adalah Dito Tadinya di saat ia sampai ke rumah Tiba-tiba ada nomor masuk yang tak lain adalah nomor Om Yogi mengajak dirinya berjumpa Cepat jawab Dito Sanjaya sebelum pistolku yang berbicara denganmu Tegas Om Yogi menatap dingin ke arah Dito Gelat? Sit! Kenapa damagenya sangat menakutkan dan arahnya juga terlihat sangat gelap Batin Dito gemetar Karena aku mencintai Sena Aku tidak ingin ada orang lain yang memilikinya selain aku Ucap Dito lantang membuat Om Yogi mengeraskan rahangnya Cari wanita lain? Jangan Sena karena dia terlalu muda untukmu Aku masih ingin menghabiskan waktuku bersama Sena Aku ingin melihat dia kuliah dan bahagia dengan lingkungannya Yang baru Tegas Om Yogi datar namun samar-samar terlihat seringnya kecil di wajahnya Entah apa arti dari seringnya itu Dek! Mata Dito langsung memarah Tangannya terkepal erat Bahkan telapak tangannya berdarah akibat kuku yang menancap di kulitnya Tuan Yogi Jaswandi atau Tuan Yogi Atmaja Purnama yang terhormat Saya tegaskan pada Anda Bahwa saya tetap akan menikahi Sena setelah dia lulus sekolah Dan saya tidak akan pernah menikah dengan wanita lain selain Sena Ingat itu Serga Dito dengan nafas naik turun Bayangkan bagaimana kerasnya perjuangan Dito untuk mempertahankan Sena di sisinya Bahkan ia rela melawan keluarganya hanya untuk bisa bersama Sena Lalu sekarang tiba-tiba Om Yogi datang menyuruhnya untuk meninggalkan Sena Apa dia bercanda? Itulah pikir Dito Kau tidak bisa menjaganya? Balas Om Yogi datar Aku bisa? Kalau kau bisa kenapa Sena terluka karena ulah wanita ular itu dan juga mamamu? Tanya Om Yogi membuat Dito bungkam Kau kira aku tidak tahu keluakuan becet mamamu kepada Diku, Hom? Kau kira aku akan diam saja melihat tubuh adiku penuh luka? Jambuk dan beling Lanjut Om Yogi menyeringai membuat Dito tersentak Kau sudah melihat tubuh Sena? Tanya Dito bangkit dari duduknya langsung mencengkram Kera Om Yogi Iya, belas Om Yogi datar membuat Dito langsung melayangkan tinjunya ke wajah Om Yogi Brengsek Cuma aku yang bisa melihat tubuh Sena sialan Bagaimana yang kau lihat Hai, biar ku congkel matamu Sentak Dito marah membuat Om Yogi membelatkan matanya Kau telah melihat tubuh adiku? Tanya Om Yogi marah langsung bangkit dan memukul Dito Dan dengan polosnya Dito mengganggu kepalanya Membuat wajah Om Yogi langsung berubah kelam Kape yang tadinya hening langsung berubah ramai Banyaknya para pengunjung yang mencerit ketakutan di kalah Melihat Om Yogi dan Dito yang saling menyerah membagi buta Benar bahwa Om Yogi telah melihat buka di tubuh Sena Tetapi itu cuma dari foto yang diberikan oleh Danang Di saat Sena masuk rumah sakit waktu lalu Dan ucapan Om Yogi salah dipahami oleh Dito Kakak mana yang tidak marah bila tubuh adiknya dilihat dan dikmatikan oleh pria lain Itulah yang dirasakan oleh Om Yogi sekarang Sedangkan di sisi lain Sebuah mobil mewah langsung berhenti di depan kape tersebut Penumpang dalam mobil mewah tersebut langsung turun dan berlari masuk ke dalam kape Berhenti Teriak suara cempreng seseorang Membuat keduanya langsung menoleh ke pemilik suara tersebut Ketakutan dua gadis Setelah drama ikan terbang dan korea yang dibuat Dito dan Balkis Kediaman keluarga Lemos berubah menjadi kumpulan lelaki lambetura Yang dipimpin oleh Leo Aku tidak menyangka ternyata pacar Dito daun muda beserta pohonnya Ungkap Leo menggalang kepalanya tak percaya Kau benar leh Ternyata pacar Dito berasal dari keluarga kaya juga Balas arka menganggu kepalanya Mungkin tak lama lagi dia akan melamar gadis itu Ucap Dimas diangguki oleh yang lain terkecuali Kemal Tapi aku sih noyah karena aku melihat ada bawangnya dalam hubungan mereka Ditambah kehadiran si Togi Togel itu Aku yakin jalan Dito untuk menuju Sarang anak kondanya pasti akan diterpa angin topan Ujar Kemal membuat mereka semua saling pandang satu sama lain Kalau aku sih yes Karena aku yakin Dito pasti bisa melulukan hati si Togi Togel itu Sanggah Leo Si cerdik arka langsung menyeringai lebar Melihat dua sahabatnya yang berbeda pendapat Mari bertaruh Siapa yang benar akan mendapatkan keuntungan Ujar arka membuat mereka semua tersenyum lebar Aku bertaruh 50% sahamku untuk kemenangan Dito Lanjut arka Aku bertaruh 80% untuk kemenangan Dito Ujar Leo yakin Aku bertaruh 50% untuk kekalahan Dito Ucap Dimas Mantap Aku ber Bagus ya Kami para istri capek mengurus anak Sedangkan kalian para bapak-bapak malasik bertaruh Potong bilkis menyilangkan tangannya di depan dada Begitu juga dengan Alexa, Putri, dan Ara Mereka saling menatap tajam wajah suami mereka masing-masing Glek, gawat, jatahku bisa hilang Batin mereka serempak Honey, apa benar kamu ikutan bertaruh, hem? Tanya Putri dingin membuat arka langsung menggeleng kepalanya cepat Enggak kok sayang Leo yang jadi biang keroknya Dia mengajak kami bertaruh Benarkan maldim Bohong arka membuat kemel dan Dito langsung mengganggu kepalanya cepat Bodoh Amat tentang kejujuran yang penting mereka bisa mendapatkan jatah nanti malam Sedangkan Leo, ia langsung sok mendengar arka menuduhnya Bahkan kemel yang paling jujur pun ikutan berbohong Begitu juga Dimas yang terkenal cerdik pun ikutan Dasar sahabat laknat Lempar batu sembunyi tangan Batin Leo marah Sayang, panggil Leo bangkit berjalan mendekat arah yang menetapnya tajam Apa benar yang dikatakan mereka, Kak? Tanya arah dingin Sumpah demi si arka yang jadi duda Semua yang dikatakan oleh arka itu bohong sayang Aku tidak mungkin berani mengajak mereka bertaruh karena aku sudah insap Ucap Leo lantang membuat arka terselak ludahnya Kau menyumpahiku, Le Mau mati kau ya Sentak arka marah ingin menempleng kepala Leo Namun dengan cepat Leo menghindar dan malah memukul kepala arka Paman Leo Teriak Arin yang baru datang seraya menggendong kucingnya yang diberi nama Sidini Mati aku Batin Leo pasrah Sayang, hiks Kepala dedy dipukul sama pamanmu Deddy pusing sayang Raju arka berrekting dengan mata yang berkaca-kaca Seolah-olah bahwa dia adalah korbannya Oh arka, kau sangat pandai berrekting Tapi tahukah kau Ada seseorang yang berteriak kesal menyebut namamu dalam hatinya karena takut akan amukan anakmu Arin langsung menetap tajam ke arah Leo Seolah-olah ingin mengulitinya hidup-hidup Paman Leo Apa benar? Yang dikatakan dedy-nya Alin Hem Tanya Arin sambil membelai bulu-bulu si Dini Katakan sayang, bukan kutukan Ralet arka Shut up daddy Ucap Arin dingin Ini anak siapa sih? Kenapa sangat mirip dengan boneka Anabel? Batin arka ngeri Sekarang dramanya berganti Sebenarnya berganti jadi genre horror Lalu merentangkan tangannya meminta Leo untuk menggandongnya Sayang, apa gak jadi kamu hukum paman Leo? Tanya arka tak rela Dedi enggak boleh cengeng deng Malu dilihat dedek mauja Ucap Arin santai membuat Leo dan yang lainnya tertawa lepas Sedangkan arka langsung berubah masam wajahnya Ayo paman Kita beli sekalang baju dokternya Ajak Arin diangguki oleh Leo Ayo Paman kami juga ikut ya Pinta Aaron dan Twins B yang sedari tadi diam saja Baiklah boy Ayo kita berangkat sekarang Ajak Leo membuat ketiga bocah tersebut terpoki kesenang Asik kita belanja mainan Teriak ketiga bocah tersebut Sayang Minta yang banyak mainannya karena om Leo lagi banyak uang Ucap arka menyeringai Pasti dedih Sekalian sama tokonya nanti kami minta Balas Arin membuat perasaan Leo tak enak Habi kita juga ikut ke arah dan om Leo belanja juga ya Pinta bilkis bergelayut manja di lengan Kemal Baiklah sayang kita ikuti mereka Balas Kemal mengacak-acak rambut bilkis gemas Membuat Alexa dan putri yang melihatnya merona Kamu juga mau kuacak dilbabnya sayang? Tanya arka polos dihadiahi pukulan halus oleh putri Kamu ini gak pekah Ketus putri langsung berlari menuju kamar mereka Membuat arka tersenyum lebar Jini si Joni datang Teriak arka berlari menyusul putri Sweetie panggil Dimas pelan membuat Alexa tersenyum lembut Ayo ajak Alexa malu-malu menggandeng tangan Dimas masuk ke kamar pribadi mereka di mansion Lemos Sedangkan Kemal dan bilkis hanya bisa terkekegili Dan langsung keluar dari mansion Lemos Dalam perjalanan menuju mall besar di Jakarta Mata Leo yang sedang menyetir tak sengaja memandang ke arah KP Yang ternyata tempat Om Yugi dan Dito melakukan baku hantam Begitu juga dengan bilkis yang sudah berteriak histeris Ketika melihat Om Yugi menghajar Dito Habi hentikan mobilnya Teriak bilkis panik membuat Kemal langsung menepikan mobilnya Begitu juga dengan Leo ikut memarkirkan mobilnya di samping mobil Kemal Kakak teriak arah dengan mata berkaca-kaca langsung turun dari mobilnya Masuk ke dalam KP tersebut diikuti oleh bilkis dan para boca Berhenti Teriak bilkis dengan suara cempernya Membuat Dito dan juga Om Yugi langsung memandang ke arahnya Arah Nona bilkis Kakak tidak apa-apa Mana yang sakit Hiks Tanya arah langsung panik Membantu Dito bangkit Sedangkan bilkis langsung berlalih memukul tubuh Om Yugi bertubi-tubi Buk-buk Kenapa Om berkelahi ha Kalau Om mati bagaimana Siapa yang bakal jagain bilkis Teriak bilkis marah seraya memukul tubuh Om Yugi Kemal yang melihatnya pun langsung menarik tubuh bilkis menjauh dari Om Yugi Lepaskan Habi Teriak bilkis memberontak Om Yugi tidak akan mati karena Dito Tapi dia akan mati karena kamu yang tak henti-hentinya menghajarnya Ucap Kemal lembut mengucu bibir bilkis untuk meredakan amarah istri tercintanya itu Terima kasih telah menonton